selamat menikmati dan kali ini kita mau mukbang bakmi goreng ala-ala yang disini tulisannya Indonesian style noodle jadi kita mau cobain dan review gimana sih rasanya bakmi goreng yang sudah siap yang aku beli di video sebelumnya dan ini adalah beku jadi kita tinggal ikutin aja cara bikinnya kayak gimana dan nanti kita akan nge-review gimana sih rasanya bakmi goreng yang tulisannya Indonesia apakah bener rasanya enak atau enggak yuk kita langsung aja cobain tapi sebelumnya kita masak dulu dan langsung aja yuk oke teman-teman jadi disini ada cara penyiapannya yang disini memakai wajan atau bisa memakai microwave yang mana aku memilih memakai wajan dimana kita memakai 3 sendok makan oil atau minyak goreng pertama-tama kita goreng selama 8 menit yang mana dengan suhu yang sangat panas kemudian kita lanjutkan selama 8 atau sampai 10 menit dengan suhu yang rendah kita tuangkan dulu minyak gorengnya enggak saja ini 3 sendok makan pastikan kalau suhunya benar-benar panas oke teman-teman jadi ini makanannya sudah siap mbak minyak jadi kita mau cobain gimana rasanya apakah enak atau enggak dan ini tadi setelah dimasak kurang lebih 8 menit plus 8 menit jadi gimana rasanya kita coba dan disini ada bule jadi kita mau coba disini ada bak minyak terus disini ada apa ini yang kuning itu apa namanya eh maiznya apa maiznya dalam bahasa Indonesia jagung jagung terus ada ini ada kayak jamur kuping gitu dan ada apa ini ayam ya jadi kita mau coba gimana rasanya karena di video sebelumnya kita udah bikin ini tapi nggak digoreng rasanya kurang enak jadi ini rasanya menurutku lebih enak dari kemarin pas kita open karena kita nggak ngikutin peraturan bikinnya enak enak atau nggak iya enak enak mana sama indomie mana yang lebih enak indomie atau ini indomie indomie lebih enak jadi karena ini rasanya hambar aku pilih kasih boncate kamu pakai boncate jadi kalau ini kayaknya terlalu pedas bikin perut dia sakit makan favorit kamu dari Indonesia apa? hmm cumi 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 kore terus kalau yang dari Jogja sop kaki kambing iya sop kaki kambing sama bebek goreng Pak Selamet ini di mana? Pak Selamet makanan Indonesia paling favorit apa? kalau masak di rumah nasi parang nasi goreng suka sate suka nasi padang nasi padang suka enak rendang rendang sama sop kaki kambing enak mana? rendang rendang sama bebek Pak Selamet enak mana? rendang rendang sama nasi goreng pilih mana? rendang tapi aku nggak bisa masak rendang enak 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 makan dulu di mana? ini temen temen demikianlah video kita kali ini tentang mukbang bak mie Indonesia yang ala-ala atau KW dari Finlandia yang Frozen dan kita beli dari Lidl jadi menurut kita lumayan enak lumayan enak jadi berapa skornya? 1,2,5 3,5 3,5 I said that it's four Menurutku ini empat Karena aku gak perlu masak Jadi tinggal dipanaskan Jadi menurutku ini memang skornya empat Karena aku sendiri kalau masak kayak gini gak bisa Kalau pake ini Lebih enak Oke jadi kalau pake sambal Jadi skornya empat menurut dia Jadi kalau makan pake sambal Itu menaikkan Stars Oke teman-teman jadi udah bikinlah video kita kali ini Semoga kita bisa bikin video lagi Tentang mukbang makanan Indonesia Di Finlandia dan dadah Dadah